Hai assalamualaikum masak apa hari ini untuk menu pertama siapkan satu batang wortel wortelnya dipotong korek api seperti ini siapkan juga satu bonggol kecil sawi putih rajang kasar sawi putihnya untuk bumbunya pakai tiga siung bawang putih bawang putih dikeprek dulu lalu dicincang kasar kita tumis bawang putihnya dengan sedikit minyak kalau bawang putihnya sudah agak kecoklatan masukkan wortel masak hingga wortel setengah layu tambahkan saus tiram kecap ikan beri sedikit air supaya sedikit berkuah bumbui dengan sedikit garam merica kaldu bubuk dan gula pasir masing-masing sejumput saja supaya rasa manis wortel dan sawinya lebih menonjol terakhir masukkan sawinya lalu masak sebentar hingga sali layu kurang lebih satu menit saja masak pakai api besar menu kedua siapkan lima buah tahu kuning bejek-bejek dengan garpu hingga tahunya hancur karena ini tahunya sudah enak jadi cuma aku bumbui dengan sedikit garam merica kaldu jamur dan gula pasir tambahkan satu butir putih telur untuk perekat aduk rata tambahkan irisan daun bawang yang banyak daun bawangnya aku pakai dua batang ya mau lebih banyak lagi daun bawangnya juga boleh disesuaikan saja dengan selera adonan martabak tahu sudah siap untuk membungkusnya aku pakai selembar kulit lumpia yang ditumpuk dengan setengah kulit lumpia begini ambil satu sendok adonan kemudian untuk cara membungkusnya bisa simak di video ya Hai selain enggak cepat lembek setelah dibungkus bagian kulitnya nanti lebih kriuk dan tebal setelah dikoreng jadi 12 peaches nih sekarang kita goreng ya gunakan minyak yang banyak supaya martabaknya terendam minyak sehingga bisa matang merata dan karena martabak ini cepat matangnya gunakan api sedang cenderung kecil saat menggoreng martabak tahu untuk menu makan siang anak dan keluarga sudah siap untuk menu ketiga ada 500 gram udang yang sudah dikupas dibuang kepala dibuang kotorannya bagian tengahnya juga sudah dibelah hingga membentuk seperti kupu-kupu aku cuma pakai satu bahan aja yaitu tepung bumbu putih dari Kobe tepungnya dituang ke mangkok udangnya kita masukkan ke tepung kemudian aduk rata tepung dengan udang lalu goreng hingga matang kecoklatan ini paling enak dicocol pakai mayonaise unaki rado yan banget selamat mencoba ya selamat menikmati